You are listening to Alex Nanglohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan di dalam hari yang kedua ini kita berdoa. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini karena sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini Tuhan memberi kesempatan kami berkumpul bersama, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan, tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, dan juga saya panggil aja adik-adik ya yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali boleh melayani teman-teman sekalian, dan pagi hari ini kita sudah masuk di dalam hari yang kedua ya. Saya coba siapkan satu presentasi untuk kita, jadi kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Menarik sekali tema dari MSC ini ya, Methodist Student Camp, Power Up in Battle of God, PUBG gitu ya. Kak Alex bersyukur kesempatan ini boleh melanjutkan apa yang kemarin dengan Ko Andre ya, sudah belajar firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita sekalian, untuk Bapak Ibu Guru, dan juga adik-adik sekalian. Walaupun sudah di hari yang kedua puluh sekian, tapi tetap dalam suasana tahun yang baru. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalian mungkin bisa kenal saya lebih jauh dari apa yang ada di dalam buku acara yang sudah dituliskan, begitu ya. Jadi saya bukan guru, jadi mungkin panggil saja Kak Alex, Ko Alex silahkan. Jadi ini kesempatan boleh sharing dengan teman-teman sekalian. Dan saya bersyukur mendengar bahwa sesi-sesi yang kemarin berjalan dengan baik. Dan teman-teman telah membuat keputusan yang penting dalam hidupmu. Yaitu keputusan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu. Ini menjadi satu perjalanan rohani yang penting buat setiap kita yang mengambil keputusan ini. Nah bagi teman-teman yang masih bergumul, masih bimbang, biarlah dalam perjalanan imanmu, Tuhan pun makin menyatakan anugerahnya dan engkau boleh meresponi anugerah yang sudah Tuhan nyatakan itu. Nah pertanyaannya bagi kita, what next? Sesudah ini apa? Saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya pada Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Nah hari ini di hari yang kedua, kita akan melihat ya, secara khusus dalam bagian saya, kita akan bicara revive and nge-pick gitu ya. Wah ini istilah-istilah yang kalau kalian main PUBG ngerti ya. Jadi saya sih nggak main khusus gitu ya, paling cuma lihat-lihat aja gitu ya. Bahwa di dalam permainan yang sifatnya team, tentunya main PUBG enaknya team ya. Dan itu biasanya kita melihat ya, ada yang namanya revive begitu ya. Menolong orang yang knock ya. Yang knock down, lalu kita tolong begitu. Dan di sini kita jadi melihat begitu bahwa ada satu hal yang menarik ya. Di dalam permainan seperti ini, ada kebenaran-kebenaran yang penting tentang kehidupan. Ya tentunya saya harap dalam kehidupan nyata juga teman-teman nggak jadi orang yang ansos gitu ya. Dalam game kita bisa begitu rupa nolongin orang begitu ya. Untuk revive dia lagi. Tapi pertanyaannya dalam real life. Kadang-kadang itu jadi pergumulan ya. Banyak orang tua yang komplain. Ah kalau main game aja nolong orang. Mamanya suruh tolong bentar dong. Aduh ma, lagi main game gitu ya. Jadi ini jadi menarik juga ya. Terus mungkin kalau kita bicara nge-pick begitu ya. Ini terjadi ya, kalau kalian main dalam team maka ya bisa saling nge-pick gitu ya. Kita melihat bahwa ini realita permainan yang bagi saya menarik begitu ya. Di dalamnya ada teamwork. Di dalamnya ada kebersamaan yang kuat begitu ya. Nah yang mungkin jadi pertanyaan buat kita, bagaimana dalam real life-nya? Bahkan waktu kita sudah percaya pada Kristus, Kak Alex jadi berpikir gitu loh. Kok game ini gitu ya? Kok lebih mencerminkan firman Tuhan? Nah ini jadi ada ayatnya ya. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, nge-revive orang gitu ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah apa yang mau saya ajak kita renungkan pagi ini, sesudah kita percaya pada Tuhan, what next? Tuhan ternyata memberikan kepada kita sebuah komunitas. Sama seperti seorang anak lahir ke dalam dunia, dia punya komunitas. Maka sebenarnya ketika seorang lahir di dalam keluarga rohani, di mana Allah sebagai bapanya, maka sebenarnya kita pun dilahirkan dalam sebuah keluarga yang baru. Sebuah komunitas yang baru. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, sejak Allah menciptakan manusia, ini menarik nih ya, kita coba lihat sama-sama dari awal penciptaan ya. Kalau Alex ingin kita belajar melihat bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia, kita sebenarnya telah diciptakan oleh Allah sendiri sebagai makhluk sosial. Nah, jadi menarik ya. Ini bicara makhluk sosial itu bukan semata-mata teori sosiologi. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Ini sudah sejak awal, Allah menciptakan kita, kita adalah makhluk sosial. Kenapa? Dalam kehidupan kita nggak ada yang bisa kita lakukan seorang diri. Kejadian 2 ayat 18 ini ayat kunci mengerti tentang hal ini. Saya bacakan buat kita ya. Ada ayatnya, Alex sudah tulis semua ayat ada di screen, jadi kalian tidak usah bolak-balik. Perhatikan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman perhatikan ya, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, semuanya dia ciptakan dengan baik, lalu kemudian dikatakan baik-baik-baik, sampai puncaknya sungguh amat baik, itulah kejadian pasal pertama. Nah, kejadian pasal 2 ayat 18 ini, ini pertama kalinya, di Alkitab kita muncul kata, tidak baik. Apa yang tidak baik? Ternyata dinyatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maksudnya apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita bukan alone. Bukan seorang diri. Jadi Allah adalah Allah yang menciptakan manusia, membutuhkan manusia lain. Tidak ada bayi yang baru lahir, bisa datang beli susunya sendiri. Tidak, kita perlukan orang lain. Teman-teman, kita selalu membutuhkan orang lain. Jadi ayat ini bukan cuma buat pacar-pacaran. Ada yang datang sama saya, kok Alex, kok Alex, aku udah menggenapi kejadian 2 ayat 18. Apa itu? Kan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku udah pacaran kok. Ayat ini bukan sekadar berbicara manusia berpacaran, manusia menikah, tapi bicara hakikat dasar kemanusiaan kita, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jadi, kalau kita mengerti ayat ini dengan baik, maka kita memahami bahwa sebenarnya Allah sendiri yang menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Tuhan tidak ciptakan kita untuk sendirian, lalu kemudian hidup sendiri, mengasihi diri sendiri. Itu mah egois banget ya. Tetapi karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah, dan Allah kita adalah Allah teritunggal. Satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi, maka kita pun sebagai manusia, kita diciptakan membutuhkan manusia lain. Kita diciptakan untuk saling mengasihi. Ini bagian penting yang harus kita sadar ya, bahwa inilah rancangan Tuhan bagi kita. Saya kutip sebuah kalimat dari penghutbah bernama John Stott. Dia mengatakan dalam salah satu renungannya, sebagaimana ikan dibuat untuk air, maka umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk pertama-tama mengasihi Allah, dan juga mengasihi sesama kita. Jadi, ikan tidak bisa hidup tanpa air. Manusia juga tidak mungkin bisa survive tanpa kasih, karena itu adalah rancangan awal Allah bagi kita. Jadi, Allah menciptakan kita dalam relasi yang indah dengan dia, dan juga relasi yang indah dengan sesama. Tapi cerita yang indah ini, di kejadian pasal yang ketiga, kita tahu bagaimana dosa merusak. Salah satunya, relasi. Pertama-tama relasi Allah dengan manusia rusak. Manusia berontak kepada Allah. Manusia tidak mau ikut apa yang Allah mau. Teman-teman sudah pelajari itu kemarin. Dosa merusak relasi dengan Allah, tetapi yang juga dinyatakan, dosa juga merusak relasi satu sama lain. Waktu Adam ditanya, Adam kau makan buah pohon itu, siapa yang Adam salahkan? Perempuan. Tapi Adam bukan menyalahkan perempuan saja. Dia juga menyalahkan Tuhan. Karena kan kalimatnya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi dia mau menyalahkan. Memang itulah manusia dalam dosa selalu egois, merasa dirinya paling benar. Kenapa kamu makan buah pohon itu? Perempuan. Perempuan itu engkau yang kasih di sisiku. Sehingga kalau kita perhatikan, apa yang begitu indah, rusak, di dalam dosa. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, inilah realita dunia di mana engkau dan saya hidup. Lalu kalau kita tahu upah dosa adalah maut, lalu ada nggak? Ada nggak yang namanya pengharapan untuk kehidupan yang dibebaskan dari dosa? Kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam Yesuslah, dialah satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Ada satu gambaran yang menarik yang Yesus nyatakan yang saya juga rindu pagi ini dalam kaitan relasi saya rindu kita pahami sama-sama. Teman-teman, Yesus menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan juga sebagai sahabat. Yesus adalah sahabat terbaik yang mungkin kita miliki. Yang maksudnya mungkin dalam arti dibandingkan dari semua sahabat. Sahabat manusia memang terbatas. Kadang-kadang sahabat manusia mengecewakan. Tetapi hanya satu sahabat yang benar-benar sahabat yang sejati yaitu Kristus. Yesus adalah teman terbaik yang orang-orang bisa mempunyai. Dan apa yang dia lakukan? Sahabat yang sejati, Yesus menyatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman, saya bersyukur karena kita orang-orang yang mengenal Yesus, yang percaya kepada Yesus, kita mengalami apa artinya memiliki sahabat yang sejati, yaitu Yesus. Kenapa ini penting? Karena di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami banyak pergumulan ini, kita pun dipanggil untuk menjadi sahabat. Saya pikir kalau kita tidak punya teladan sahabat sejati, maka saya pikir dunia akan makin kacau. Kenapa? Karena semua orang akan berpikir, saya memanfaatkan kamu untuk kepentingan saya. Itu bukan persahabatan sejati. Yang terjadi kita hanya memaksa orang, memanipulasi orang, memanfaatkan orang. Dan mungkin kamu bilang ya, kita tidak punya teladan. Tapi ketika karya salib Kristus, bagi saya menarik sekali. Di dalam ayat ini dikatakan, kasih yang memberikan nyawanya. Bukan kasih yang mengambil sesuatu dari sahabatnya. Bukan. Sahabat yang sejati kalau kita pahami, adalah sahabat yang bahkan rela memberikan yang the best of him, yaitu nyawanya, bagi sahabat-sahabatnya. Dunia tidak mengenal sahabat yang sejati karena selalu berpikir, saya dapat apa dari sahabat saya. Tapi Kristus telah memberikan teladan sahabat yang sejati, yang belajar memberikan kepada sahabatnya. Dan apa yang dia berikan? Kehidupan. Kehidupan yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman, kalau begitu, apakah kita juga merasa, wah, kan kata ke Alex, tidak ada tuh sahabat sejati manusia. Tapi di tengah ketidaksempurnaan, buat kita orang-orang yang telah ditebus oleh sahabat sejati kita, kita harusnya bisa belajar. Bertumbuh, belajar jadi sahabat. Ya? Karena itu, saya tetap optimis. Saya tetap percaya di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, di dalam persekutuan orang percaya, kita bisa memiliki sahabat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana memilih sahabat. Sahabatnya harus seperti apa. Teman-teman, kalian ada di usia-usia yang lagi gemar-gemarnya bersahabat. Kenapa? Karena memang, salah satu ciri pertumbuhan rohani, atau juga pertumbuhan secara psikologis usia remaja, adalah sangat kuat dengan peer group. Peer group artinya, teman-teman sekelompok. Bahkan kadang-kadang lebih terbuka, ya, kepada teman sekelompok, ketimbang kepada orang tua, ketimbang kepada guru. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah, teman sekelompoknya juga nggak paham, apa yang mungkin sedang kamu tanyakan. Jadi, saya juga menyadari, ya, ada tuh anak remaja, tanya seks ke siapa? Tanya ke temannya sesama remaja. Malu tanya sama orang tua. Malu tanya sama guru. Malu tanya sama pembimbing di gereja. Jadi, akhirnya nanya sama teman remaja. Sama-sama buta. Orang buta menuntun orang buta. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita perlu hayati sama-sama. Teman-teman, belajarlah untuk menjadi sahabat yang baik, tetapi juga belajarlah memilih sahabat yang baik. Kira-kira sahabat yang baik itu seperti apa? Ya, tentu sahabat sejati yang sempurna cuma Kristus, ya, yang memberikan teladan kepada kita. Apa artinya jadi sahabat? Ya, itu benar-benar memberikan kepada sahabat yang dia kasihi. Nah, tetapi di dalam Alkitab, Kak Alex ingin mengangkat dua ayat dalam kitab Amsal yang kira-kira bisa menolong kita mengerti sebenarnya bagaimana sih timbang-timbangnya memilih sahabat, ya. Nah, ayat yang pertama di Amsal 17, ini seringkali dikutip, ya. Kalau bicara persahabatan pasti ayat ini diangkat, ya. Amsal 17, ayat 17. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Ya, terjemahannya ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi, kasihnya bukan sewaktu-waktu, ya. Bahasa Inggris juga tadi mengatakan all times. Jadi, sahabat di dalam kehidupan yang harusnya kita jadi sahabat seperti ini, dan kita pun cari sahabat yang seperti ini. Sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi saudara. Kapan? Bukan di dalam kesenangan belaka. Kalau lagi senang, banyak yang datang. Lagi banyak duit, semua pada ngumpul. Eh, begitu kesukaran. Disitulah teruji. Ini sahabat yang baik atau bukan. Ya, tentu disinilah kita juga belajar, ya. Tidak ada dari kita yang sudah sempurna bersahabat. Jadi, kalau kalian punya sahabat, satu kali dia bikin salah, pahamilah. Belajar mengampuni. Belajar mengasihi kasih. Itu kan mengampuni, ya. Jangan cepat-cepat give up on friendship. Kenapa? Karena kita pun juga sadar kita nggak lebih baik dari dia. Kalau dia bisa salah, saya juga bisa salah. Jadi, teman-teman, mari kita cari sahabat yang benar-benar menjadi orang yang mengasihi kita, bahkan di tengah-tengah situasi sulit yang kita alami. Nah, tapi kalau hanya ini, saya pikir jadinya kok kayaknya cari orang yang baik-baikin kita doang, gitu ya. Asal lu baik, gue temenan sama lu dah, gitu ya. Tapi ada ayat yang kedua. Di dalam Amsal 27, ayat 17. Tadi 17, ayat 17. Sekarang 27, ayat 17. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan Iron sharpens iron. So, one man sharpens another. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya ini besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. itu terjemahan dari terjemahan baru Alkitab LAI kita. Nah, Kak Alex mau mengangkat satu terjemahan yang disebut BIMK, Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini menjelaskannya dengan kalimat ini. Sebagaimana baja, mengasah baja. Begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ya, supaya kita nggak ngertinya kalau menajamkan sesamanya. Oh, jadi nanti saya tusuk dia gitu karena gue udah tajam sama dia ya. Bukan. Tapi kata menajamkan bisa kita mengerti dengan arti belajar. Carilah orang yang juga bisa memberikan pengaruh, pengajaran, pembelajaran yang baik buat kalian. Jadi, sekali lagi, bukan cuma teman yang iya-iya aja sama kamu, saya pikir itu juga nggak mendewasakan. Tetapi teman yang mengasah kamu. Memang dalam mengasah ini ada situasi-situasi mungkin kita nggak nyaman, kita kok rasanya dikritik, dikasih masukan. Tapi kalau dia sahabat sejati, justru dia akan berpikir untuk kebaikanmu. Ya, jadi sebagaimana besi menajamkan besi, baja, mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ya, anak sekarang suka ngomong apa itu? Toxic, toxic ya. Jangan sampai juga toxic friendship. Saya pikir, kalau di dalam persahabatan hanya punya salah satu, itu bisa jadi toxic. Hanya banyak-banyak doang, kasih-kasih-kasih, nyenengin-nyengin-nyengin, tapi tidak memberikan masukan yang membangun, nah itu bisa jadi toxic juga. Jadi toxic bagi saya tidak selamanya yang jelek-jelek aja, yang terus-menerus mengatakan apa yang baik saja, tanpa benar-benar berpikir membangun kamu, itu juga jadi toxic sebenarnya ya. Jadi, teman-teman bisa memperhatikan ayat ini. Jadi, kalau kita simpulkan sahabat yang seperti apa, saya menggunakan istilah ya, jadilah sahabat atau carilah sahabat yang membangun. Dimana relasimu dengan dia terjadi asih, saling mengasihi, dan juga terjadi asah, saling mengasah. Biar gampang diingat ya, kita cari teman yang saling asih, dan saling asah. Nah, jadi teman-teman, kita bersyukur karena ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita dibawa masuk ke dalam kehidupan komunitas, anak-anak Tuhan. Sekali lagi, sadari, ini komunitas yang Tuhan berikan. Sudah sempurna? Belum. Tetapi, biarlah kita berjuang bersama, menjadi sahabat yang membangun, saling asih, saling asah. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena realita remaja, secara khusus, dalam konteks pergaulan, ini jadi hal yang menarik, kalau melihat juga apa yang Alkitab ingatkan kepada kita. Coba kita lihat sama-sama ya. Di tengah-tengah, manusia ini adalah makhluk sosial, yang harusnya bergaul dengan baik, ternyata Alkitab memberikan peringatan kepada kita. Coba lihat, 1 Korintus 15, ayat 33. Ada ayat seperti ini di dalam Alkitab. Kalimatnya begini, Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Wah, ini menarik untuk kita perhatikan ya. Di tengah-tengah kita adalah makhluk sosial, yang memang pastinya butuh sahabat, butuh orang yang saling membangun, kita diingatkan melalui 1 Korintus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus masa ini. Ya, pada masa itu, dan tentunya karena ini firman Tuhan, ini juga mengingatkan kita masa kini. Hati-hati, janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata, di tengah-tengah kerinduan menjadi sahabat yang membangun, ada juga yang tidak punya kerinduan yang sama. Orang-orang yang masih hidup dikuasai dosa, rasanya gak mau, ah, gue rusak sendiri, pengen ngajak orang lain juga, rusak. Dan kadang-kadang kalau kita lihat di balik ini semua, siapa sih yang paling ingin manusia rusak? iblis, iblis, di balik semua kerusakan ini, yang paling pengen manusia untuk tidak hidup sesuai kehendak alat, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kekudusan, adalah si iblis yang berusaha dengan berbagai cara membawa kepada hal yang buruk. Jadi, saya mengerti ini peringatan yang nyata yang Paulus ingatkan kepada jemaat waktu itu dan juga bagi kita sekarang. Teman-teman, kita mah mesti gaul itu ya kita manusia yang makhluk sosial pasti bergaul. Tapi ingat, ada pergaulan yang buruk. Dan ini adalah realita dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Masih ingat tadi Adam ditanya kalau makan buah pohon itu nyalain Hawa. Hawa kalau makan buah pohon itu nyalain ular. Lalu kemudian nanti tanya lagi kepada kejadian empat. Kita melihat seorang koko tega loh bunuh adiknya sendiri. Kain membunuh Habel. Jadi, akhirnya kita menyadari di tengah-tengah kita mau membangun yang baik hati-hati dengan pergaulan yang buruk. Teman-teman, jangan merasa diri sok kuat. Nggak bisa begitu ya. Kalian harus perhatikan apakah pergaulan yang kamu pilih adalah pergaulan yang bukan membawa kamu makin jauh dari Tuhan. Ya. Ini berbagai kebiasaan buruk yang bisa dijadikan hal yang menjerat seseorang. kenapa teman-teman karena memang apa ya namanya ya kadang-kadang kenyataan tabiat lama kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa memang pada dasarnya itu selfish hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itulah yang terjadi dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa itu akan titiriri teman-teman mati-matian untuk diri sendiri. Wah, ini jadi bagian yang mengerikan sebenarnya. Kalau kalian lihat gambar yang ada di screen ini lihatlah manusia merasa dirinya lah segala-galanya akulah akulah sehingga kemudian banyak yang mengajak orang lain juga untuk masuk dalam pergaulan yang salah masuk dalam seks yang tidak kudus masuk dalam kecurangan kebohongan menipu mencopet menjamret pestapora pakai narkoba nyontek ya akhirnya jadi sebuah budaya yang kayaknya akhirnya semua melakukan jadi kadang-kadang jadi aneh yang gak melakukan ya nah waktu itu kak Alex ketemu seorang anak remaja terus dia cerita gini kok ya karena kami ketemunya di retret kok doain saya kok saya udah terima Yesus nih di retret saya udah kenal Tuhan saya pulang nih mau hidup bener katanya gitu ya oh oke deh saya bilang ada yang spesifik gak ya gue masih suka ngerokok kok doain ya yaudah jadi di retret itu saya rangkul dia kita berdoa sama-sama Tuhan bebaskan dia dari rokok biarlah dia bisa punya hidup yang baik tubuhnya baik Allah dia persembahkan kepada Allah dengan sehat udah kemudian ketemu lagi dua minggu kemudian ketemu terus saya bilang gimana aduh kok gue masih ngerokok juga kok aduh tolong doain kok yaudahlah saya ketemu saya doain lagi gitu sebulan kemudian ketemu lagi gimana ya iya kok gue masih ngerokok kok gitu ya lama-lama saya bawat juga nih ini orang kenapa ya betul dia punya kerinduan tapi akhirnya teman-teman lihat ya saya jadi sadar masalah dia bukan di kerinduannya kerinduannya dia punya masalahnya adalah di pergaulannya jadi waktu itu saya tanya kenapa kamu jatuh lagi iya kok gue seminggu udah gak ngerokok kok tapi begitu gue ketemu teman-teman nongkrong gue semuanya ngerokok ya gue ngerokok lagi kok jadi masalahnya bukan kurang kencengnya doa saya hamba Tuhan bukan masalah niat dia yang gak ada dia punya niat tapi dia tidak memberi diri dalam pergaulan yang baik saya bilang gimana teman-teman kayak apa iya kok gue temenan nama mereka dari SMP dia anak SMA ya gue temenan nama mereka dari SMP kita udah pisah-pisah sekolah tapi masih deket nih tapi kalau tiap kali ngumpul ya kita ngerokok gitu oh nah waktu gue gak ngerokok kok mereka bilang gila lu cemen amat kenapa lu gak ngerokok akhirnya gue ngerokok lagi kok jadi karena semua temenmu ngerokok kamu gak ngerokok yang dianggap aneh siapa ini lucu ya kadang-kadang kok kayak kebenaran ditentukan tergantung mayoritas semua ngerokok kamu gak ngerokok yang aneh siapa yang dianggap aneh yang gak ngerokok lucu ya jadi akhirnya waktu itu kokoh bilang sama dia bagaimana menyelesaikan pergumulanmu bukan lagi masalah saya doain kamu lagi nih bukannya saya gak percaya kuasa doa ya tapi kamu tidak memberi diri ada dalam pergaulan yang baik terus gimana dong kok saya saya bilang gini kalau semua temanmu itu mayoritas ngerokok sekarang kokoh kasih saran coba ganti temen ganti temen iya cari temen yang semua gak ngerokok terus kamu ngerokok sendiri nanti pasti kamu yang dianggap aneh gitu ya jadi waktu saya cerita seperti itu dia jadi sadar iya ya dan ayat ini akhirnya membelikan kepada saya pemahaman iya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik kadang-kadang kita sudah bangun kebiasaan seminggu gak mau ngerokok wah seminggu pokoknya hidup baik bener eh ketemu sekali pergaulan yang buruk kebiasaan yang sudah kamu bangun setiap hari hancur menarik kalimatnya ya pergaulan yang buruk merusakkan bukan tindakan baik tapi sesuatu yang sudah jadi kebiasaan jadi ngeri sekali hati-hati dengan pergaulan ada juga yang cerita soal nyontek iya kok gue masih nyontek doain saya pikir tumpang tangan sudah ini apa perlu tumpang kaki gitu ya ini mempermainkan Tuhan akhirnya kemudian dia bilang iya kok semua temen saya nyontek makanya gue ikut nyontek saya bilang kalau gitu sekarang ganti temen cari temen yang semua gak nyontek kamu nyontek kamu yang aneh iya juga ya kok kadang-kadang kita gak rela kehilangan temen padahal udah jelas-jelas itu teman-teman yang tidak membawa pengaruh baik terus ada lagi yang bilang gini tapi kan kok kita juga harus jadi berkat buat mereka sekarang begini pernah naik pesawat menarik kalau naik pesawat ya ada peraturan seperti ini ya peragaan penggunaan sabuk pengaman lalu kemudian ada juga penggunaan pelampung tapi yang berkesan buat saya adalah penggunaan masker oksigen kan pramugarinya bilang begini jikalau masker oksigen jikalau tekanan udara dalam kabin menurun maka masker oksigen akan keluar dari tempatnya di atas kepala anda ambillah masker oksigen itu lalu bernapaslah secara normal sesudah itu kalimatnya Pak bagi saudara yang berpergian dengan anak-anak atau mau menolong orang lain pertama-tama tolonglah diri anda terlebih dahulu Pakailah maskermu lebih dahulu lalu kamu bisa dan siap menolong orang lain kadang-kadang kok kok pikir begini ya kita betul sih mau jadi berkat buat teman-teman kita ya mereka hidupnya kacau tapi pertanyaannya jangan-jangan untuk kamu masuk ke dalam kekacauan hidup mereka kamu yang keikut mereka jadi kamu harus membangun dirimu dulu tolong dirimu dulu sebelum kamu punya kerinduan menolong orang lain mari serius tolong dirimu lihat ada gak kebiasaan-kebiasaanmu yang hancur gara-gara pergaulanmu kalau pergaulan itu menghancurkan kamu kamu harus memilih teman-teman gak bisa kita bilang aduh tapi gue pengen jadi berkat aduh jangan meresikokan diri nolong orang sementara kamu sendiri tidak memberi dirimu ditolong kamu harus mengalami perubahan dan ketika kamu kembali mungkin menjadi berkat ke tempat komunitas yang hancur itu kamu sendiri punya prinsip punya keteguhan diajak rokok lagi no lu lu ngerokok masalahnya gue gak ikutan lu nyontek gue mau bantuin kamu tapi saya gak mau ikut nyontek saya pikir kalau kita sudah punya prinsip-prinsip yang benar kita mau jadi berkat disinilah kita akhirnya jadi sahabat yang baik koko gak bilang yang sempurna ya karena yang sempurna cuma Yesus tapi jadi sahabat yang baik bagi sesama Tuhan memang mau kan kita udah tau ada ayatnya jadilah garam dan terang tapi pertama-tama ingat tadi ya jelas dulu perubahanmu jelas dulu pertobatanmu jelas dulu hidupmu berubah belajar untuk jadi trendsetter kadang-kadang sedih ya anak Tuhan kok cuman jadi trend follower trend follower itu apa sekelas nyontek ayo nyontek semua ikutin yang nyontek kenapa kita orang percaya gak bisa bilang ayo semua gak nyontek I will set the trend trendnya gak bakal seperti itu komunitas menjadi tempat dimana Tuhan membentuk kita kan itu teman-teman koko ingatin ya baik-baik pilih teman berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan mengaruniakan orang-orang yang betul-betul mengasihi dan mengasah kamu bukan malah menjermuskan kamu ke dalam dosa nah jadi kalau kita perhatikan bagaimana nih untuk bisa memiliki sahabat yang seperti ini ya tentunya kita mesti sama-sama bertumbuh nanti kita bahas di sesi koko yang selanjutnya ya firman Tuhan itu adalah pedoman kehidupan kita dari mana saya tahu ini benar ini salah ya dari firman Tuhan ya makanya kasih waktu baca renungkan firman Tuhan di dalam Alkitab juga dikatakan ya dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu itulah Masmur 119 ayat 9 dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dia jaga dengan firman Tuhan karena itu jadikan firman Tuhan itu sungguh-sungguh pelita bagi kaki kita terang bagi jalan kita ketika kita sedang berjalan di dunia yang gelap ini maka apakah yang menjadi tuntunan bagimu firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita nah teman-teman kalau kita ngalamin ini semua nah saya pikir akhirnya kita bisa jadi orang-orang yang bakal bahkan ya Tuhan pakai menolong orang lain kenapa kamu udah tahu yang benar yang mana sehingga kamu ngajak orang menuju kebenaran bukannya kamu juga masih nyimbang-nyimbang nyontek itu baik gak ya aduh baik gak ya gue mau ngajak teman gue ah udahlah bikin aliansi nyontek begitu ya bukan tapi kita benar-benar bisa berkata ini kebenaran yuk ikut bersama aku menghidupi kebenaran itu nah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan saya ngeliat kayak benar ya kalau main PUBG gitu ya lu gak mungkin nge-revive orang gitu kalau lu sendiri juga gak ngalamin kekuatan kalau sama-sama knock down ya mau apain gitu ya kamu knock dia knock juga ya udah tunggu ada yang nolong nah yang nolong itu adalah orang yang memang sudah punya kekuatan gitu yang bisa nolong temannya gitu dan saya pikir kalau di PUBG aja kita bisa berjuang untuk nge-revive orang lain nge-pik gitu ya tolongin untuk dia bisa maju kita nge-pik gitu tapi pertanyaannya bagaimana dengan hidup rohani kita saya harap kita serius dengan kehidupan rohani kita juga kita bangun komunitas yang sama-sama rindu menjadikan firman itu kebenaran yang menuntun jalan kehidupan kita ya nah sekarang bagaimana nih ya kalau ada yang nanya sama Koko aduh ini lagi online begini kok gimana ya memang gak mudah ya teman-teman aja kelas 10 mungkin belum sempat ketemu ya satu sama lain ya udah masuk set kelas gitu belum pernah ketemu langsung bapak ibu guru mungkin kita semua masih online ah kayaknya kita ini juga ya cukup desperate gitu ya untuk membangun relasi tapi tetap ya saya pikir ada hal-hal yang tidak tergantikan ya ada yang kita sedang kembangkan misalnya online relationship saya mikir gini offline atau online ini sangat tergantung sikap hati kita kenapa Koko bisa bilang begitu saya ngeliat gini ya yang main PUBG aja gak pernah ketemu satu di luar negeri mungkin satu di pulau lain satu di bagian mana Indonesia satu di sudut mana Jakarta gak pernah ketemu tapi kok bisa kompak-kompak aja saling nge-revive gitu ya coba tuh pikir-pikir tuh jadi kalau kita agak give up sama relasi online saya pikir kenapa ya game itu bisa memberikan sesuatu yang membuat kita kayak connected one another tentu kita sangat percaya pertemuan langsung tidak tergantikan tapi kan sekarang kita mesti sadar juga pertemuan langsung tidak mungkin dilakukan maka saya tetap meyakini kalau kita bisa membangun relasi online yang baik wah ini kita bisa saling nge-revive nih teman-teman ya kita jadi komunitas yang saling membangun satu sama lain kita paling tidak gini ya apa yang kamu punya deh kok kok pikir ini bukan bicara apa yang kita gak punya Tuhan gak minta muluk-muluk kok kepada kita ya nah saya pikir yang yang dimiliki sekarang ya remaja anak muda rata-rata sih punya medsos ya ya gak apa-apa juga ya bangun relasi pelihara relasi lewat medsos ya kita mau gak mau kan mesti belajarnya lewat zoom bikin tugas kelompoknya by zoom gitu ya mungkin nanti kita nge-line satu sama lain atau mungkin whatsappan ya jadikan itu kesempatan memelihara dan membangun relasi satu sama lain paulus menarik juga teman-teman ya rasul paulus itu kan beberapa kali nulis surat dari dalam penjara dia juga gak ketemu tuh sama orang-orang yang dia suratin tapi kenapa ya hatinya tuh deket banget sama mereka nah disitu koleks pikir yang menarik teman-teman adalah walaupun paulus gak ketemu nah ini bisa kalian coba ya karena kan saya diminta bawain apa aja tipsnya ya saya pikir kita pake tips yang alkitab bilang sama kita paulus tuh gak pernah ketemu jemaat kolose misalnya dia belum pernah kesana paulus waktu nulis surat ke jemaat filipi dia di dalam penjara tapi kenapa dia bisa deket banget hatinya ya kenapa karena saya lihat paulus mendoakan nah ini dia mendoakan jemaat makanya di dalam filipi 1 ayat 9 gitu ya yang dia bilang dan inilah doaku supaya kamu makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kasihmu makin melimpa saya pikir gile ya dia gak ketemu tapi di dalam penjara salah satu hal yang dia lakukan dan di dalamnya membangun relasi yang dalam adalah berdoa teman-teman coba ya saya bukan mengatakan ini firman Tuhan harus lakukan tapi saya mau ajak kalian coba lakukan ini doain teman kelompokmu paling tidak kita punya kelompok nih ya kalian dibagi-bagi coba belajar saling mendoakan satu sama lain kalau kita mendoakan tentu kita pengen tahu dong apa yang mau didoakan disitu ada relasi bener sih kita gak bisa berrelasi dengan semua anak kelas 10 gile 90-an orang gimana berrelasi satu sama lain tapi paling tidak kita bisa berrelasi dengan teman sekelompok kita kita bisa saling mendoakan kita bisa doain keputusannya komitmennya nanti kan kita denger sharing mereka bawa dalam doam saya pikir kita tuh sekarang jauh lebih nyaman lah dari Paulus ya Paulus itu kalau dia kirim surat waktu itu kan belum ada Tiki JNA gitu ya dia kirim surat itu aku pengen denger kabarmu kapan baru datang kabar dari yang disurati bisa setahun kali baru yang sana bales kirim surat lagi gitu ya apalagi kalau jauh kita sekarang sebenarnya gampang banget nge-WA nge-line eh langsung bisa juga kan dapat respon the real time kalau orang itu langsung ngebales gitu ya jadi saya jadi mengerti bahwa ini gak jadi bagian yang merintangi kita teman-teman please try this this is one of apa ya this is one thing that God wants us to build among one another praying for one another ya Kalex terkesan juga ya sebenarnya baik maaf ya sorry ini koneksi saya tadi sempat keluar baik saya lanjutkan pak ya ya jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan seperti yang Kalex katakan tadi Rasul Paulus itu tidak bertemu langsung dengan jemaat tetapi dia mendoakan sementara kita sekarang ini bisa saling mendoakan langsung dapat kabarnya tak tokannya kita WA kita ngeline kita kirim message kita praying together by zoom begitu ya saya pikir ini jadi kesempatan yang kita gak bisa beralasan gitu gak bisa membangun relasi dan saya pikir relasi yang paling dasar bangunlah di dalam doa teman-teman dalam bulan yang lalu ketika saya ada pergumulan lalu kemudian ada satu teman yang dia tahu apa yang jadi pergumulan lalu kemudian dia doain saya kan gak ketemuan tuh jadi dia tanya Kak Alex apa yang mau didoakan gitu ya udah terus kemudian saya ketikin tuh ya dia WA saya ketik saya ketik ini ya tolong doain ini 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 udah saya kirim sama dia udah terus gak ada gak ada respon tuh teman-teman ya terus yang yang berkesan buat saya adalah begini gak lama kemudian teman-teman dia kirim sama saya ini ya voice notes jadi dia ternyata kirim sama saya voice notes dan di dalamnya dia suaranya dia rekam dia doain saya gitu teman-teman itu satu hal yang simple it's very simple thing tapi berkesan ya jujur buat saya itu berkesan karena memang saya gak ketemu dia langsung dia juga gak cuman ngomong gue doain lu ya gitu ya tapi dia menggunakan teknologi ya kita kan punya teknologi ya memang dia gak telepon saya langsung tapi dia kirim doanya dan bagi saya itu berkesan menarik untuk kita memperhatikan kehidupan rohani ini jangan kalah gara-gara kita online lalu udah selesai gitu ya no kita bangun komunitas yang benar-benar bisa saling membangun satu sama lain saling asih saling asah nah itu buktinya kan kita bisa doain orang lain itu kan kita mengasihi dan kita mengasah juga misalnya apalagi kalau anak remaja sekarang nih teman-teman punya apa punya banyak medsos ya wah saya pikir juga ini jadi kesempatan kali memberkati lebih banyak orang kalau kita diminta jadi garam dan terang nah mari kita jadi garam dan terang juga di medsos kita gitu ya saya melihat sih ini tentunya juga harus hati-hati jangan sampai habis waktunya bermedsos ria karena memang kalau buka sesuatu itu kayak ini the great distraction sekarang itu adalah media sosial teman-teman mesti bijak bermedsos ya pakai dengan baik saya ketemu seorang anak remaja nah kelas 2 SMA Kak Alex ketemu kira-kira 5 tahun lalu dalam sebuah retret sekolah dan ketika ngobrol-ngobrol ini 5 tahun lalu ya belum ada pandemi apa-apa gitu ya terus saya ngobrol-ngobrol sama dia terus kemudian dia banyak nanya gitu ya kok gimana kalau gini 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 terus kemudian saya bilang wah kamu kayaknya punya beban yang besar ya untuk tahu banyak hal gitu terus kemudian dia bilang iya saya biasanya sharing apa yang saya dapet kok oh gitu kamu sharingnya dimana terus dia bilang iya saya bikin group line jadi dia bikin group line lalu di group line itu dia sharing kadang-kadang dia dapet kutipan ada gambar atau mungkin dia dapet kata-kata bijaksana kadang-kadang dia posting firman Tuhan gitu ya dan saya kagum kenapa saya kagum karena dia cerita gitu saya udah lakukan ini satu tahun jadi makanya sebenarnya saya ketemu dia di red-red kelas tiga dia lakukan itu dari kelas dua SMA jadi waktu saya ketemu dia udah lakukan satu tahun dia posting berkat yang dia terima setiap hari dan yang ikut grupnya dia teman-teman can you imagine yang ikut grupnya dia empat ribu orang saya kaget gitu lu anak remaja SMA kelas dua sekarang waktu itu kelas tiga dia nge-posting tiap hari kadang-kadang ayat kutipan dia bikin grup gitu ya empat ribu orang yang ada di grup itu anggaplah misalnya sepuluh persen aja bener-bener meratiin yang diposting wow dia sudah jadi remaja yang memberkati banyak orang dengan apa yang dia punya bukan dengan apa yang dia gak punya kadang-kadang kita kadang-kadang mikir aduh gue gimana memberkati orang ya mau tiktokan juga jelek banget goyangannya kan ya tapi realitanya ada hal-hal yang bisa kok kita lakukan jangan cuma posting supaya dapat like kalau kamu posting dapat like begitu gak ada yang nge-like kamu frustasi jangan sekedar posting buat dapat follower ya bukan itu tujuannya tapi saya membaliknya begini I follow Christ saya ikut Tuhan karena itulah saya membagikan di medsos saya jadi bukan saya bagi supaya saya dapat follower tapi saya bagi sesuatu di medsos karena saya followernya Christus saya ulangi ya bukan saya bagi sesuatu di medsos supaya follower saya banyak tetapi saya membagi di medsos karena saya followernya Christus jadi mari dengan sederhana kita bisa bentuk komunitas kita bisa dengan teman-teman yang ada dalam kelompok kalian dikelompokkan saya pikir juga gak kebetulan ya jadikan kesempatan ini untuk juga membangun relasi mendoakan membangun satu sama lain saling mendoakan dan seterusnya waktu saya ketemu anak itu dia cerita ya Kak banyak yang gak tahu saya itu anak SMA loh ya juga ya habis dia kan cuman bikin grup dia posting apa dia posting apa dia bilang banyak yang akhirnya DM dia DMnya ngapain konsultasi tanya soal ini tanya soal itu bahkan ada yang konsultasi soal rumah tangga dia bilang gile Kak gue anak SMA tapi ya makanya dia banyak tanya karena waktu itu dia bilang mungkin itu yang jadi bagian yang dia respon karena kalau udah susah dia mesti balikkan coba cari hamba Tuhan begitu ya tapi paling tidak pengalaman itu membuat saya menyadari ini bahkan sebelum pandemi ya ada orang punya medsos tidak tahu bagaimana menggunakannya sibuk dengan dirinya sendiri tapi kalau kita mengerti bagaimana kita bisa membangun orang lain bahkan melalui hal-hal yang sederhana yang kita bagikan nah saya ingat kalimat dari seorang teolog bernama Eugene Peterson ya Eugene Peterson mengingatkan kita adalah sebuah komunitas kita tidak pernah hidup sendiri dan tidak pernah hidup bagi diri sendiri kita dilahirkan di dalam komunitas kita tinggal di dalam komunitas kita meninggal di dalam komunitas jadi natur manusia bukanlah hidup menyendiri menarik sekali kalau teman-teman perhatikan di Alkitab kita itu banyak sekali loh kata one another jadi kayak tadi ya bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu itu sebenarnya istilah yang muncul juga adalah one another dalam arti seringkali diterjemahkan saling satu sama lain satu sama lain saling one another jadi Alkitab memberikan kepada kita pemahaman pentingnya komunitas pentingnya teman-teman dan saya memberi diri dibangun oleh Tuhan melalui komunitas ya coba lihat nih nih one another ya bagaimana kita menerima satu sama lain care for one another ayat tadi galetnya 6 carry each other burdens saling mengampuni saling mengaku dosa saling mendoakan saling 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 jadi sebenarnya hidup kerohanian Kristen ini adalah hidup yang di dalamnya terjadi banyak revive and pick gitu ya itu tema kita hari ini banyak tuh kalau kamu hidup jadi anak Tuhan bener ya kamu akan main PUBG lebih jago gitu ya karena punya belas kasihan yang lebih dalam tapi kalau kamu tidak alami kasih Tuhan ya sudah kita jadi orang yang egois kurang banyak nih nanti nih Koko tambahin lagi ya kurang banyak nih lebih banyak lagi kalau kita baca ayatnya satu persatu ini menunjukkan Tuhan memanggil kita bukan cuma buat percaya kepadanya tapi pakailah komunitas yang Tuhan berikan kalau kalian boleh jadi anak Tuhan yang bertumbuh di sekolah yang mengajarkan kebenaran kebenaran firman kepada kalian saya pikir ini jadi kesempatan kita benar-benar menjadikan pesan firman Tuhan ini sebuah kehidupan ini bukan teori tapi benar-benar kita membangun satu sama lain Ibrani 10 ayat 25 mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat teman-teman salah satu tempat yang paling logis untuk anak-anak Tuhan berkumpul adalah gereja Tuhan ya makanya nasihat firman Tuhan jangan jauhkan diri dari pertemuan pertemuan ibadah kita puji Tuhan kalau teman-teman sudah punya gereja kalian rindu bertumbuh di gereja juga melayani di gereja tapi mungkin ada yang belum bergereja ada yang bilang tapi saya juga belum percaya kok saya masih bingung masih timbang-timbang apa kekristenan atau bukan saya masih ada kepercayaan lain saya lagi mencari nah buat teman-teman saya pikir tetap ya kita bersyukur Tuhan juga membuka gerejanya bukan hanya untuk orang yang sudah jadi anggota gitu ya buat kalian yang lagi ingin mendengar lebih jauh tentang siapa Tuhan kalian yang rindu mengenal dia lebih dalam kalian yang rindu bertumbuh mari belajar untuk memberi diri juga dalam persekutuan orang percaya sebenarnya ini jadi kesempatan juga walaupun bukan jadi kebiasaan ya Koko bilang ini jadikan kesempatan banyak orang karena orang tuanya belum percaya susah ke gereja tapi di masa pandemi ini karena gerejanya juga online kamu bisa ke gereja mana aja bener gak ayo kamu bisa ke gereja mana aja jadi buat kalian yang sungguh-sungguh rindu saya belum yakin banget tapi saya mau kenal Tuhan saya ingin belajar lebih dalam ayo terlibat di dalam persekutuan orang percaya kalian bisa akses gereja-gereja yang online tentu ini yang Koko bilang tadi ini kesempatan tapi jangan jadikan kebiasaan ya nanti kalau sudah offline tetap aja gak mau ke gereja kalau kalian memang punya hati yang digerakkan Tuhan ayo kita cari komunitas yang bisa membawa kita bertumbuh sekolah metodis bersyukur ya ada gereja metodis dan juga kita punya PRMI ya Koko juga beberapa kali mengisi di PRMI nah ini ada websitenya ada youtube-nya kalian bisa akses banyak hal yang dibahas di situ gitu ya temanya pun apa motonya juga menarik ya real fun real friends real faith mari kalau kalian belum punya gereja atau kalian masih belajar untuk mau mencari tahu datang untuk akses ibadah-ibadah yang ada bersyukur kepada Tuhan kesempatan ini Tuhan berikan jadi Koko Rindu seperti tema kita hari ini ya jangan cuma di PUBG terjadi nge-revive nge-peak ya but in real life in God's community ini satu kesempatan untuk kita juga membangun diri membangun orang lain di dalam komunitas orang percaya kasih itu bukan teori tapi sebuah realita kehidupan yang di dalamnya kita saling membangun saling mengasihi dan saling mengasah saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Santo Agustinus jadi salah satu bapak gereja Santo Agustinus satu waktu ditanyakan bagaimana bentuk dan rupa kasih itu orang pikirnya Santo Agustinus akan menjawab teori-teori-teori lalu Agustinus menjawab dengan sederhana kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita demikianlah rupa kasih jadi bagaimana kasih bukan teori tapi sebuah realita kehidupan yang kiranya teman-teman dan saya makin alami di dalam kita hidup di dalam komunitas yang Tuhan berikan Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar firman tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman amin terima kasih tanya di saya sudah ada satu masuk pertanyaan kalian boleh chat pribadi gak apa-apa tapi kalau mau di everyone juga gak masalah ini minta pak pak tolong jangan sebut nama saya mau bertanya apakah pergaulan yang baik cukup menjamin perubahan karakter seseorang oke terima kasih pertanyaannya saya akan bawakan dua sesi jadi sesi yang kedua mungkin saya akan bicara lebih banyak tentang bagian selanjutnya jadi kalau ditanya apakah pergaulan yang baik itu adalah satu-satunya saya harus katakan bukan satu-satunya jadi ada banyak hal yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh dan berubah salah satunya adalah pergaulan yang baik di dalamnya masih ada kuasa kudus lalu ada firman Tuhan nah itu yang akan kita bahas di dalam bagian selanjutnya disiplin disiplin rohani pribadi oke untuk yang bertanya ya gimana sudah cukup ya jawabannya jadi itu salah satunya nanti di sesi berikutnya nanti bisa lebih dijelaskan oleh Pak Alex silahkan yang lain terima kasih Pak Alex untuk jawabannya silahkan yang lain mau tanya mau langsung juga boleh silahkan buka mic mungkin sambil nunggu yang lain Pak Alex mungkin saya saya bertanya ya Pak silahkan balik sini anak-anak bagaimana ya kalau saya hanya bisa berteman itu secara secara online gitu ya jadi teman-teman kebanyakan di medsos tapi di di dunia nyata itu sangat agak sulit gitu bagaimana ya ya setiap kita punya comfort zone ya jadi jujur aja setiap kita dengan berbagai tipe kepribadian kita kita punya comfort zone di dalam memulai atau membangun persahabatan jadi saya juga ketemu beberapa orang yang merasa lebih nyaman kalau tidak ketemu langsung nah cuma juga saya tetap meyakini kita perlu juga mengasah jadi tadi sisi asahnya karena apa tidak semua hal bisa terjadi hanya melalui virtual jadi ini kesempatan sekali lagi setiap kali bicara virtual online bagi saya ini kesempatan tapi jangan jadikan kebiasaan karena offline pun itu jadi cara Tuhan menolong makanya ada yang begitu generous di PUBG bisa nge-revive orang tapi yang saya bilang tadi ya mamanya minta tolong gak ditolong nah kita mesti belajar keluar dari comfort zone kita untuk men-challenge diri kita I want to be a better friend saya mau jadi teman yang lebih baik dan karena itu saya tidak bisa hanya bersembunyi dibalik virtual saja jadi saya berharap teman-teman tetap bisa apa ya jangan menyerah sama your comfort zone but again challenge yourself untuk bisa lebih lebih baik ya tentu ada 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 proses ada proses gitu ya makanya kalau saya selalu ingatkan mulailah dengan doa kalau kamu sudah doain orang itu as friend ya maka kamu akan rindu kenal dan tahu lagi kabarnya lebih jauh nanti lebih jauh lagi pengen ketemu pengen bisa share pengen bisa karena ya virtual ini terbatas kita gak bisa pupuk teman ya dia lagi sedih kita gak bisa pupuk virtual gimana caranya nah ada situasi-situasi yang kita tetap harus keluar dari comfort zone kita mungkin begitu kali Pak Luki ya oke terima kasih Pak Alex Pak Alex nah ini ada lagi Pak pertanyaannya ini minta tidak disebut namanya kalau di dunia nyata kita sudah punya cap buruk akan tetapi kita mencoba berusaha berubah namun orang-orang sudah menganggap kita buruk gimana ya Pak padahal saya berusaha berteman dengan mereka terima kasih saya akui saya salut dengan apa ya kerinduanmu untuk be a better person dan disinilah saya pikir seringkali ya kita harus mengakui komunitas kita gagal untuk melihat orang yang rindu berubah kadang-kadang kita hidup dengan cap masa lalu orang itu atau mungkin pengalaman dengan dia yang disini saya pikir juga kita di challenge ya sebagai tubuh Kristus sebagai gereja sebagai persekutuan sebagai sekolah Kristen nah tapi tipsnya untuk teman-teman yang mau berubah secara signifikan begitu ya secara pribadi mulailah dari komunitas yang kira-kira bisa support kamu saya juga harus katakan ini biasanya disebut sebagai konsekuensi semua hal hal buruk yang teman-teman pernah lakukan itu gak gampang ya menghapus ingatan orang karena orang udah inget tuh nah karena itu bagaimana memulai perubahan mulailah dari komunitas yang lebih kecil orang-orang yang percaya teman-teman mungkin 1-2 orang tapi dia support kamu nanti kemudian dia bisa rekomendasi kamu ke dalam kelompok yang lebih besar sampai akhirnya jadi lebih besar jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan gak seperti apa ya kalau sekarang anak-anak sekarang nonton apa uncanny counter uncanny counter tiba-tiba hilangkan hapus ingatan mereka gak begitu hidup itu gak bisa kamu pernah jahat kamu pernah jelek orang akan ingat nah dari mana saya dapat prinsip itu saya ingat apa yang terjadi di kisah rasul dengan hidupnya rasul paulus bayangkan loh pasti kamu gak seburuk rasul paulus lah ya rasul paulus tuh pembunuh mereka pake pecapnya gitu ya entah dia bunuh langsung atau paling tidak kan dia menyetujui orang kristen dibunuh nah begitu dia jadi orang kristen dia mau sungguh-sungguh berubah gak gampang loh sampai paulus cerita dia mengasingkan diri ke tanah arab selama 3 tahun dia mengasingkan diri jadi mungkin juga dia kasih waktu orang lupa dulu gitu ya tapi di sisi lain Tuhan pakai beberapa orang Tuhan pakai barnabas yang terima dia Tuhan kemudian pakai orang-orang yang dia temui dalam pelayanan jadi seringkali untuk memulai tidak mungkin langsung bukan tidak mungkin ya sulit untuk langsung semua yang tadinya lihat kamu jelek akan berubah pikirannya nah kamu mesti lewati prosesnya ya tapi saya sangat salut jangan kendor untuk berubah jangan gara-gara orang lain gak melihat perubahan gue ya udahlah gue balik lagi enggak jangan justru karena kamu sudah punya kerinduan berubah percayalah dalam waktunya Tuhan orang lain akan melihat apa yang terjadi tapi mungkin butuh waktu thank you oke terima kasih ada lagi pak yang mau tanya nih ya gimana caranya ngadepin geng di sekolah XXN kalau kita gak ngerti nih yang suka ngebully oh ya dari segi pelaku korban maupun penonton yang cari aman wah ini ini masalah lumayan klasik tapi juga sudah jadi masalah dan akhirnya kalau kita lihat juga secara undang-undang juga ada ya jadi saya cuma mau pesenin begini ya teman-teman ya kita kita berharap memang sekolah punya tindakan tegas tapi kan sekolah kadang-kadang gak tahu siapa yang ngebully siapa yang dibully siapa yang nontonin bully tapi teman saya seorang psikolog dia mengatakan yang nonton itu gak lebih baik dari yang membully ingat ya yang nonton dan diam seperti yang dikatakan itu sebenarnya gak lebih baik karena poinnya adalah kamu mungkin secara kognitif setuju terhadap hal itu karena itu kamu gak mengatakan apa-apa atau juga kamu takut dibully balik jadi ada juga orang-orang yang defenseless kayak ngerasa nah bagi saya dalam situasi seperti ini kita butuh untuk apa ya kalau saya pakai istilah butuh ada yang speak up sih sebenarnya speak upnya juga bagaimana ya saya gak tahu persisnya jalurnya seperti apa tapi kalau kamu bisa speak up untuk orang lain itu juga baik karena dalam situasi tertentu seringkali yang dibully pun tidak bisa speak up buat dirinya nah tapi di sisi yang lain teman-teman juga yang dibully coba perhatikan apa poin bullinya jangan-jangan itu juga sesuatu yang harus kamu ubah saya tidak mengatakan saya berada pada sisi yang satu ya tapi kadang-kadang begini caranya orang untuk memberi masukan dia gak tahu gimana dia bully gila lu bau banget gak mandi gila lu bau banget nah itu kan berarti you have a problem dengan mandi misalnya kamu perlu mandi jadi jangan juga jadi jujur aja kalau kita menangani bully ini kita mesti dengar dari semua pihak tapi saya pikir ingat ya mungkin saya punya pengalaman yang menyedihkan lah dengan bully karena satu waktu saya datang ini saya cerita singkat aja ya Alex datang ke satu tempat saya datang ke satu rumah sakit karena teman saya minta tolong Alex tolong layani adik saya adiknya ini sudah tidak tertolong lah jadi adiknya kena diabetes di usia 30-an dan kemudian diabetesnya itu sudah menjalar ke seluruh tubuh dan akhirnya adiknya itu di akhir hidupnya kakaknya kontak saya bisa gak datang ke rumah sakit doain adik saya siapin dia maksudnya siapin adik saya karena dokter sudah angkat tangan siapin dia ketemu Tuhan lah jadi akhirnya saya datang saya layani dia dua hari setelah saya layani dia berdoa sama dia nyanyi sama dia dia meninggal dunia nah ketika saya cari tahu kenapa dia sampai seperti itu teman-teman ternyata dibalik itu semua salah satu pemicu paling utama adalah bully anak ini memang badannya besar dari SD waktu masuk SMP dia dibully dan biasa dia dibully sampai akhirnya dia tidak mau sekolah dan karena dia tidak mau sekolah kerjaannya cuma di rumah dia kalau mau sekolah itu sakit sampai akhirnya orang tuanya tidak tidak menyekolahkan karena kondisi psikologisnya terganggu dia takut dibully dia tidak sekolah dan setiap kali di rumah cuma nonton TV main game akhirnya badannya tambah besar tambah besar tambah gendut dan akhirnya dia terkena diabetes ya tentu banyak faktor disitu tapi yang menyedihkan di akhir-akhir hidupnya dia kenal Tuhan Yesus dia jadi pemimpin kor di gereja pemimpin paduan suara tapi memang diabetesnya sudah menahun jadi ketika dia kena serangan dia akhirnya tidak tertolong jadi waktu saya merenungkan ya perjalanan panjang sahabat ini teman ini saya cuma mau bilang begini teman-teman yang senang membuli orang kamu secara tidak langsung sedang membunuh orang itu stop bully saya bicara ini dalam satu kenyataan saya sedih banget karena waktu itu sadar gitu ya orang yang masih muda tetapi kemudian karena hidupnya dia gak mau sekolah karena teman-temannya gak bersahabat saya berdoa sungguh-sungguh di sekolah metodis tidak ada orang-orang yang membunuh orang lain membunuh karakter orang stop bully mulai membangun mulai mendoakan karena itu akan jadi satu kekuatan untuk kamu juga ke depan tidak hidup dalam rasa bersalah jadi sahabat yang mengasih dan mengasah kalau memang mungkin ada jalur di sekolah kalian bisa share tujuannya bukan untuk menghukum yang membuli lalu kemudian yang membuli itu kemudian jadi korban bully berikutnya kadang-kadang begitu yang terjadi di sekolah ya begitu yang satu dia jadi korban bully lagi karena kita mau untuk membangun komunitas yang saling membangun nah saya pikir itu tujuan yang harus kita ingat thank you ya terima kasih Pak Alex satu burayan yang mengingatkan kita semua ya anak-anak ya kira-kira mulai hari ini stop membully teman kita kita dipanggil untuk revive ya memulihkan menguatkan terima kasih Pak Alex jawabannya satu lagi Pak terakhir nih ya ya boleh Pak jika yang membuli adalah anggota keluarga bahkan orang tua tanpa sadar apa yang harus dilakukan Pak iya ini bully yang paling sering terjadi memang di keluarga jadi beberapa teman yang dibully di sekolah mungkin juga di keluarga bully pertama dia terima jadi saya menyadari ini tidak mudah butuh ya kadang-kadang gini teman-teman ya kalau kamu cukup kuat kamu cari bantuan lah ya di sekolah ada konselor ada bapak ibu guru bisa coba share dengan mereka minta masukan begitu ya karena memang masukan untuk orang-orang yang secara sadar mengalami bully kalian pun harus belajar bertumbuh dalam pengampunan karena biasanya munculnya akar pahit sulit mengampuni begitu sudah sulit mengampuni apapun yang dia ngomong walaupun itu baik pokoknya saya nggak mau dengar jadi bagi saya yang mesti ditolong ini dua-duanya yang dibully maupun yang membuli harusnya ada percakapan khusus nah keluarga ini yang kadang-kadang tanpa sadar yang membuli itu kayak nggak berubah-berubah gitu nah dalam situasi seperti ini ya saya pikir teman-teman harus dikuatkan untuk belajar mengampuni belajar untuk melihat hidup lebih luas daripada sekedar bulian nah ini yang kadang-kadang kalau sampai keluarganya mungkin mau berubah ya butuh di counseling kali ya sama-sama datang kepada konselor sehingga bisa bicara dari hati ke hati ada orang yang dibully secara tidak sadar oleh orang tua sendiri ada yang oleh kakaknya beberapa anak tanpa sadar dibanding-bandingkan nah itu itu semua mempengaruhi nah jadi kalau teman-teman ketemu konselor ketemu dengan bapak ibu guru yang mungkin bisa membimbing coba lihat masalah utamanya nah mungkin masukkan koko begini sebelum kita meminta situasi di luar diri kita berubah sebenarnya ubah dulu diri kita karena apa jauh lebih sulit meminta situasi berubah maka kita yang mesti punya apa ya dari dalam diri minta kekuatan dari Tuhan saya pernah dibully lah ya sederhananya saya dibully karena dulu saya jerawatan oh dulu penuh banget jerawat jerawat saya gede-gede lagi ya sampai teman saya bercanda gitu satu waktu saya datang ke sekolah gile Alex jerawatnya udah kurang ya wih saya juga wih wih udah kurang nih kurang tempat wah itu jelek banget ya saya dibully dalam hal fisik seperti itu waktu itu nah tapi lama-lama kan saya jadi sadar juga gitu saya gak bisa membungkam mulut semua yang ngebully gitu ya jadi akhirnya saya bersyukur saya kenal Tuhan kelas 1 SMA disitu saya belajar apa artinya identitas saya dalam Tuhan jadi saya bersyukur kenal Tuhan di masa remaja yang akhirnya saya sadar saya tidak dilihat oleh Tuhan sebagai si jerawatan saya berharga di mata Tuhan jadi akhirnya saya jadi sadar kalau saya jerawatan karena hormon saya bertumbuh gitu ya jadi ya baru sadarnya belakangan sih jadi kalau ada yang mau bilang wah lu jerawatan lu puji Tuhan hormon gue bertumbuh gitu ya kadang-kadang kita juga perlu defense ourself dalam hal yang baik yang benar ya tapi situasi yang terjadi ini butuh pemulihan tapi mari mulai dulu dari diri kita sebelum mungkin bisa mengubah yang di luar diri begitu mungkin Pak Luki oke terima kasih Pak Alex untuk setiap jawaban anak-anak kita berikan close ya dari reaction aja Sampai jumpa